Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi langkah awal silahkan masuk di Bursa Efek Indonesia Di sini saya tidak akan memperlihatkan untuk cara membelinya Tapi kita akan melihat rencana penggunaan dana hasil dari Iponya Initial Public Offering Kita masuk saja di Electronic Indonesia Public Offering Jadi Mora PT Mora Telematika Indonesia TBK Atau biasa disingkat Mora itu bidang usahanya itu infrastruktur Sektornya itu Wired Telecommunication Service Kita cari dulu mana Mora Jadi subsektornya itu aktivitas telekomunikasi Dengan kabel, internet, service, provider, provider, dan jasa interkoneksi internet Jadi saham yang ditawarkan atau harga final saham ini di harga Rp 396 Saham yang ditawarkan sejumlah Rp 25.25.464.643 lot Atau kalau dinominalkan sejumlah lembar saham itu sejumlah Rp 2.525.464.300 lembar saham Atau sekitar 10,68% Jadi untuk mendapatkan Rp 2.000.000.000 tadi Ini teman-teman kan per lotnya itu Rp 100.000.000 Kalikan aja Rp 100.000.000 Maka hasilnya menjadi Rp 2.000.000.000 Oke PT ini berpedudukan di Jakarta Dan berdiri Silahkan klik dulu prospektus Dan berdiri sejak tahun 2000 Jadi bisa dibilang PT ini sudah cukup lama Sekitar 22 tahun Artinya dia sudah melewati keberusahaan pada tahun 2008 Sama 2000 ini Terbaru Nah ini teman-teman Sebanyak Rp 2.525.464.300.000 Sekitar 10% Jadi jika berhasil Ipok itu dia mendapatkan Rp 1.000.000.000 Bayangkan saja Dia hanya menawarkan 10,68% Ke masyarakat umum Kalau dia berhasil Dan banyak orang yang membelinya Itu Ipoknya Rp 1.000.000.000 Rp 83.862.800.000 Oke Jadi penjamin efeknya ini ada 2 teman-teman BNI sekuritas Sama sukurtas Serta sama sukurtas ini cukup baik Semuanya sukurtas juga bagus BNI juga bagus Oke Kita akan melihat Rencana penggunaan Dari hasil penawaran umum Setelah itu kita lihat Akan komposisi pemikiran sahamnya Nah Nah ini bisa kita lihat Ketika nanti dia berhasil Ipok Komposisinya akan menjadi seperti ini Saham pengendalinya Nggak ada teman-teman Jadi Tidak ada yang 50% Ini bisa teman-teman lihat Kita lihat Jumlah-jumlah tempatkan Dan store Rencana penggunaan Dari hasil penawaran umum Saya suka sekali ya Teman-teman Kalau begini Jadi dia Lebih spesifik sekali Untuk rencana penggunaan Dari hasil penawaran umumnya Jadi seluruh dana yang diperoleh Dari penawaran umum Setelah dikurangi Dengan biaya-biaya emisi Akan digunakan untuk Sekitar 85% Akan digunakan Untuk kebutuhan investasi Termasuk Namun Tidak terbatas Pada ekspansi jaringan Termasuk Artinya ekspansi jaringan Dia memperluas Jaringannya Kayak ini Termasuk Baik bond Last meal Capacity upgrade Infrastruktur pasif Dan sekitar 15% Akan digunakan Untuk modal kerja Kegiatan umum Jadi Kebanyakan Ini digunakan Untuk pengembangan Kegiatan usaha Dari PT Morang Ini teman-teman Jadi menurut saya Cukup bagus Sangat bagus malahan Saya yakin Pasti arah ini Pertama Dan bisa kita lihat Jumlah aset Dari tahun ke tahun Di tahun 2020 Sempat mengalami Mengalami Penurunan Tapi 2021 Meningkat lagi 2022 Cukup menurun Sedikit Kita lihat Pendapatan Penempatan Pada tahun 2022 Memang menurun Karena memang Baru kuartal 2 Teman-teman ya 4 triliun 3 triliun 4 triliun 981 Miliar Kita lihat Komposisi pembelian sahamnya Dia di anggap Teman-teman ya Atau gini aja Kita Ini Terbitkan Sebagai Komposisi keuangan Komposisi pembelian saham Direksi Di halaman 160 160 Di halaman 160 160 Kita lihat Struktur Oh ini juga Kabelinya Struktur pemegang saham Susunan Pengurus Susunan Di Redsi Susunan Di Struktur Direktur Struktur Direksi Kita lihat dulu Produknya ya Teman-teman ya Kita lihat Direktur Kita lihat Kita lihat Bet vendor Set 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 terlihat di bawah nah ini konserisnya Jimmy Kadir direktur utama tetapi sosoknya ini siapa ini profil profil sama sekalian kita akan mencari produk dari PT Mora ini teman-teman gambarnya nah ini sosok direktur utama PT Mora oke oke produk terutama produk terutama pertama kali berdasarkan aktor pernyataan kosong orang yang masaham ini katanya kejarlah mimpi dengan maraton jangan sprint ini kita lihat produk-produk yang dihasilkan ini telekomunikasi ya teman-teman murus saya bagus ini kerusakan pasti arah ini kayaknya saya membelinya juga oke teman-teman mungkin segitu saja videonya lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika teman-teman ada pertanyaan kita sama-sama belajar silahkan bertanya kalau bisa saya jawab saya akan memberikan jawabannya jika tidak kita akan sama-sama mencarinya oke thank you and next video jangan lupa like, comment, dan subscribe salam sehat dan tambah kaya amin